Apa ini Pak Sunarto ini lagi ngepet sama si dokter ya? Kok kayaknya ada mau nih? Oh gitu ya, iya, iya, iya. Lanjut Pak Ahmad, tunjukkan pesonamu. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamasikina bi wilayati amiril mu'minin. Alibina abidolim alaihissalam. A'immati maksumin mayamin alaihissalam. Bang Ahmadi, Mas Ahmadi enak aja saya diberang gundur. Saya nggak gundur, Mas. Mas Ahmadi saya nggak gundur. Memang Pancasila itu paling kokoh dan paling mantap sesuai dengan bangsa Indonesia. Tuh Santara NKRI harga mati. Kenapa? Bang Ahmadi, Garudanya kok nengok ke kanan? Nggak ke kiri. Kenapa itu? Pertama, Bang. Terus, kenapa sayapnya berkembang? Nggak ngincep gitu. Kedua, kenapa kakinya mencengkram bertulisan Bineka Tunggal Ika? Apa itu maknanya semua Bang Ahmadi? Dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menyimpulkan apa Bang Ahmadi? Jangan dong rambut saya nggak gundur kok. Terima kasih Bang Ahmadi. Tolong terjemahkan. Jabarkan itu Pancasila ideologi Indonesia. NKRI harga mati. Merdeka. Ini ngomong apa lagi nih, Kir? Kir? Kalau kasih pencerahan itu dengan ngowos not Kir. Biar asik. Jangan ketikan melulu, oke? Ini kan suruh-suruh ini ya. Saya mau berangkat ziarah kubur ke makamnya Al-Muharram Kiai Sujono di Gunung Kawi. Saya mau ke sana ini. Saya mau mendoakan beliau. Ya, tidak hanya mendoakan. Saya orang NU itu biasanya tawasul. Tawasulan. Ya, terima kasih. Monggo, dilanjut. Monitor untuk Pak Sunarto. Kalau memang Pak Sunarto ini mau dakwah, dia mujid aja. Biar dapat duit. Kalau dia di WA seperti ini, nggak ada apa-apanya. Waduh, Bang Ahmadi. Kalau mau Pak ke Sujono, titip salam untuk beliau. Bang Ahmadi, Pak Sujono, di Banyuwangi ya? Terima kasih. Terima kasih atas sambut salamnya Mas Guslau. emang saya berdakwah. Saya kan hanya menyampaikan tentang NTAH. Dan saya nggak butuh duit. Aneh punya banyak duit. inti gimana sih? Siapa yang berdakwah? Hanya-hanya menyampaikan, mau ada yang menerima, nggak, nggak masalah Bang Guslau. Api kok dari mana? Api bagaimana sih? Kemunculan api karena itu dari substansi energi yang bertransformasi menjadi api. Api itu awal kemunculan dari transformasi energi. dan kita-kita ini adalah substansi dari energi itu yang berkarakter identitas dinamai jiwa. Siapa yang mampu menciptakan energi-energi itu? Bisa dilihatkah energi itu? Pria wanita kah energi itu? Beranak kah energi itu? Berbapak ibu kah energi itu? Ya kalau memang agama kan mengatakan Allah. Urib. Ya setelah energi bertransformasi menjadi kehidupan. Urib. Jagat Cili yang diuripilih jagat besar. Maka Hal ini dijual Menjadi kata Tuhan dan hamba. Jagat Cili, jagat besar Menjadi Tuhan dan hamba. Akhirnya Dapat kekayaan, untung. Nah, sebenar-benar diri kita itu ada di dalam tengahnya api. Dan api itu bertransformasi lagi, energi itu menjadi air, angin, lalu tanah. Semua terbungkus di dalam jasa. Raga alam penusta tanah itu. Api yang muncul awal pertama. Di tengahnya api ada, aku di situ. Dan aku di situ ada. Ketika api yang ada di dalam tubuh kita ini Yang menjadi gerak naf. Sebuah kata dan keinginan, pemikiran. Ini ada gandengannya yang sejati. Mengikuti kamu terus. Hingga kamu balik sangkan orang mati. Asal usul. Semua harus dikembali. Menuju ilahiyah atau entitas tertentu. Tak berwujud. Kalau masih wujud, itu ada. Itu materi dan non-materi. Yang bersifat wujud, itu materi yang kelihatan bisa disentuh. Yang wujud, non-materi, tidak bisa disentuh. Contoh udara. Udara itu non-materi. Atau materi halus. Di tengahnya udara itu ada. Namanya ether. Ada lagi yang namanya hingga tidak bisa tertembus. Itulah sumber. Setelah sumber, itulah yang memegang sumber. Aku di situ. Aku ini universal. Tidak bisa diakui. Aku ada di dalam ketiagaan. Tidak bisa diungkap bahasa. Aku, aku, aku tidak bisa. Cukup kamu mengikuti titah titetesan terkecil dari Tuhan itu sendiri. Atau bahasanya Sang Adam, Maha Kuasa sendiri. Kamu kembali ke situ. Di situ, sebenarnya tidak rupa dan warna dan suara dan tidak siapa dan apa. Kalau bisa dicermati, manusia itu yang membuat kata-kata sendiri. Siapa sebenarnya manusia ini kok bisa mampu menciptakan nama apapun. Bahkan virus apapun bisa diketahui. Siapa hakikatnya manusia ini? Walaupun terkecil. Jadi, saya minta fotonya Al-Qur'an yang kodim. Yang tidak bisa musnah. Tidak bisa rusak. Minta fotonya saya. Mucicat itu apa sih, Pak? Mucicat, asal kata adzah. Itu maksudnya melemahkan sesuatu. Atau sesuatu yang bisa melemahkan sebuah sesuatu. Contoh, api bisa melelehkan sebuah besi. Ketika Sampai bisa melelehkan sebuah besi, itulah termasuk Mucicat. Sampai bisa menyabda, eh lahir, bisa lahir. Eh tumbuh, bisa tumbuh. Itu Mucicat. Mucicat bukan tulisan, bukan kata-kata, bukan dungi. Itulah kuasa Tuhan, Gusti Pengeran. Tidak bisa ditempati, kecuali Gusti Pengeran sudah menampakkan. Kalau sebuah Al-Quran itu sebuah perjalanan manusia yang dibukukan. Bukan kalam Allah itu. Bukan kalam Allah. Kalau kalam Allah, itu baru kalam Allah. Yang eksis dari nama Tuhan. Belum sejatinya yang beridentitas bernama Allah itu ada enggak? Manusia menancapkan nama itu. Ada enggak? Yang lainnya, panggilnya lain. Itu baru lafaz. Lafaz itu sudah perkara baru. Yang ada makdur kita, ajali abadi. Itu siapa? Kalau bisa dihilang sudah siapa? Berarti identitas dong. Kalau contohnya api bisa melelehkan besi itu. Sudah hukum alam. Mas aling dharma. Itu hukum alam, bukan mu'zizat. Mu'zizat itu. Yang selama ini kita pahami adalah Keajaiban di luar akal manusia. Itulah mu'zizat. Di luar akal manusia alias keajaiban yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia. Padahal disitu kamu tancapkan Allahu Somad, Allahu Akhad, tidak beranak, tidak beribu. Dan kenapa kamu bisa bercerita dengan Tuhan yang tidak beranak, tidak beribu? Masyarakat enggak? Jadi masalahnya begini. Ini Al-Quran ini, Al-Quran yang Qodim itu yang mana? Saya tanyakan. Ini kan perjalanan spiritual manusia yang luhur. Termasuk Muhammad bin Abdillah itu luhur. Nasab, nasab, nasab turun dari Nur. Nur itu asal kata Nur Hayat. Nur Hayat itu bahasa Arab. Nur Urib. Nur. Nur Urib Roh Soh. Itu dari ambil dari kata dari Jawa. Dari Anasaraka ambilnya. Dari Sasakerta ambilnya. Dari Jawa Saraka dari dulu. Terus kebawa ke Arab menjadi Nuh. Perahunya jati. Ini perahu kebenaran, perahu kebaikan. Wujudnya budi pakerti. Ajarannya hanya kasih dan sayang budi pakerti. Urib mung tinggal lakuni. Bukan Urib itu sembarangan. Begitu ajar. Setiap yang dipantulkan, yang dicerminkan, itu akan memantul kembali kepada kamu. Maka Tuhan itu entitas atau kebenaran itu sendiri. Bukan siapa dan bukan apa Tuhan itu. Bukan sosok dan bukan minta di sembah. Lagi bahasa sembah itu sinergi. Kamu harus sinergi dengan diri sejati kamu. yang tidak mau berbohong. Jadi saya di sini tidak ingin orang-orang itu adu kita pemikiran orang lain. Saya sutis, saya si, saya sikit. Seperti itu wang. Kita lepas dengan bahasa buku. Kitab tuh baca. Perjalananmu itu baca. Sama enggak dengan perjalanan yang lain. Kita potak orang yang lain. Pasti enggak sama. Tapi titiknya rohsalnya sama. Karena di situ kita harus jangan terjebak dengan dalil dan dogma. Tidak akan bisa mencapai sisi spiritual tingkat tinggi. Kalau kamu masih mengikuti dalil dan tulisan orang-orang, perjalanannya orang sendiri ditulis. Nah perjalanan ini di mana? Kalaupun Tuhan sang yang para masunya kosong-sungung wingit yang enggak bisa dicangkau, bisa dibukukan, ada di buku, bahasa Arab. Ya enggak masuk akal dong. Tidak dibatasi, tidak berbatas. Enggak bisa dicangkau, enggak bisa dibatas. Kenapa dibatas 30? Apa maksudnya? Tidak ini perlu didiskusikan. Kenapa? Tuhan tidak bisa dicangkau, bisa dibuku-bukukan. Hanya 30 juz. Juz itu apa? Enggak tahu saya. Surat itu apa? Enggak tahu saya. Yang saya tahu, surat tanah dan surat cinta itu, nikah itu yang benar pada negaranya. Surat dan surat BRI. Ada pun kalau saya menulis surat Al-Kahfi. Surat gajah. Di sini gunungan itu sudah lengkap. Ada gajah, ada sapi, ada sebarang, ada siwa, lebur, ular. Jadi itu kalau kamu yang berjiwa-jiwa ular, ya seperti itu. Tidak lebur pengakuan, terus ego, terus gila terjadi, tidak pangkat. Alasannya surga dan neraka. Padahal tidak ada surga dan neraka. Itu alam rasa. Itu makhluk nasihan. Lagian kata alif lam lam. Itu ditulis itu, lafaz itu sudah makhluk. Yang koliknya mana? Kita kembalikan bahasa kamu, cipta-mencipta. Karena sesungguhnya bahasa cipta-mencipta, tidak ada. Walaupun anggapan Anda, Tuhan itu bahwa bicara, bahwa begini ya manusia. Surah, WSB, tamat. Tamat. Tidak usah mbakas yang, Tuhan itu tidak bisa diumpama, kehidupan ini tidak usah. Sama-sama Tuhan ya. Karena kata Tuhan di begini itu, satu dari kesatuan unsur, satu utuhan kehidupan, satu dari unsur yang satu. Kita-kita itu satu unsur satu. Dari sumber itu. Sama-sama kita itu belahan jiwa. Salinglah kamu. Tidak saling adu. Tulisan orang lain. Justru kamu berkarya sendiri, menulis segala sesuatu, perjalananmu kamu sendiri, kamu videokan itu lebih baik, daripada kamu itu berebut dengan tulisan orang lain, yang tidak jelas juga. Sumbernya. Dari mana dia? Dari pemikirannya. Ahli Sen kan bukan seperti itu, pak. Membuktikan apa yang ia ketahui sendiri. Samen pincang beragama, tidak beragama, tapi Senennya kamu tinggal. Pincang Samen. Tidak mengerti sebenarnya. Akhirnya hanya tulisan dan dalil. Dalil itu apa? Patoan, tanda. Kamu harus bongkar tanda dan patoan itu. Kalau patoannya tidak jelas, ya diuglak-uglak orang. Sudah jelas kalau di sepeda motor itu munculnya api, karena ada transformasi sebuah energi dan sebuah gesekan. Itu muncul api. Des! Akhirnya mesinnya bisa panas. Itu ada perangkat kesatuan. Mulai air dan angin dan api di situ. Juga tanah. Perasaan juga ada tanahnya. Besi itu dari mana? Besi dari mana? Besi itu api, pak. Itu dari sepeda motor. Kalau di alam besar, sama juga. Bergesekan. Yang menggesek siapa? Yang menggesek alam semesta ini. Menjadi aturan ACBC. Hujan, tidak hujan. Ini hujan, ini enggak. Daerah ini hujan, ini enggak. Siapa yang menggesek? Bisa dibilang siapa? Bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan Tuhan? Bisakah? Makanya itu. Di situ ya diri sendiri, pak. Makanya perangkat diri itu dikenali dulu sebelum kau menjenjang kata Allah. Biar kekecepat dengan tulisan. Kenapa kata Allah? Alif lam-lam hati, tuliskan Allah. Bukan Allah. Kenapa diucap Allah? Kamu menghianati sabda, om, om, hom. Terubah dari sana. Dari Arab. Allah itu sudah buah, pak. Sudah hasil dari karya. Dari sebuah pekerjaan. Karena Allah, urib. Urib itu hidup. Jadi hidup itu yang awal. Hidup yang awal. Seumpama sampaian itu mengatakan Allah itu udara. Benar enggak? Benar. Dalam bahasa sen benar. Allah itu udara. Karena isinya alam itu udara semuanya. Enggak ada udara, enggak ada gerak. Bawa engkau muter alam semesta. Di tengahnya udara ada siapa? Ada apa? Bisakah udara dipegang? Tapi dia mampu menempati segala ruang. Dimana-mana ada udara. Dari tengahnya udara. Makanya Allah itu isinya alam. Jadi empat perangkat itu yang transformasi dari energi. Dikanti oleh Arab. Di tengahnya alam ditulis Allah. Alif lam lam ha. Itu sandi. Bukan Tuhan. Bukan kamu sembah. Tapi sinergikanlah kamu ke situ. Kamu juga percikan dari alam itu sendiri. Makanya bahasa agama kalau diciploskan dengan bahasa sen. Spiritual. Modern. Enggak bisa mampu karena apa. Ketahuan kebohongannya. Bikin Tuhan-Tuhan sendiri. Dibenar-benarkan sendiri. Dibela-bela sendiri. Setiap yang menghina karena sudah lembaga. Diukum dan dipecat. Atau dikorok. Ini perbuatan apa maksudnya? Di situ ketuhanan yang Maha Esa. Bukan keagamaan yang Esa. Esa itu segala sesuatu meliputi. Kita ini yang meliputi. Kita ini. Kita bukan raga. Kita yang meliputi segala sesuatu. Tapi tak terikat dengan segala sesuatu. Esa itu bahasa Melayu. Esa Tuhu. Esa tubuh. Lalu Jawa. Tuhu. Mituhu. Setuhu. Anud. Menud. Merud. Lurutan. Urutan. Wibitan. Leluhur. Kamu leluhur Jawa ya Jawa. Bukan leluhur Arab. Boleh saja kamu mengatakan mengaplikasikan bahasa dengan saya sholat itu menyembah diriku sendiri. Oke. Mengabdi pada diriku sendiri. Menyembah diri awak wudhiwi. Atau membersihkan awak wudhiwi. Tahu rapopo. Ngomong-ngomong. Ning. Itu paham. Bahasa susunan diri. Bahasa perangkat diri. Bahasa perjalanan diri. Diceritakan dalam satu buku. Terus dipakai pakem. Dijual. Kasih yang leluhur kamu. Yang dahulu menemukan. Lah betul-betul. Makanin kalau suara anda seperti ini dari tadi saya dengarkan. Makanya saya diem. Dengari fitnot mancing dengan. Saya dengarkan dari tadi. Menak dengarnya. Enggak marah-marah kayak tadi. Kalau anda menyampaikan seperti itu. Saya diem. Saya dengarkan. Saya resapi. Enak toh. Penak-penak manu toh aku. Lah betul-betul. Betul makanya kalau suara anda seperti ini dari tadi saya dengarkan. Makanya saya diem. Dengari fitnot mancing dengan. Saya dengarkan dari tadi. Enak dengarnya. Enggak marah-marah kayak tadi. Kalau anda menyampaikan seperti itu. Saya diem. Saya dengarkan. Saya resapi. Enak toh. Penak-penak manu toh aku. Jadi maksudnya kan begini Pak. Sebelum kenal Allah. Bahasanya kan ucapannya sudah Allah. Ditulis alif lam lam ha. Di antara alif lam lam ha. Itu titiknya dimana harus dicertai. Tapi kalau sudah tahu titiknya. Kesadaran diri ini semesta tidak mau menyalahkan dengan sesama. Dan tidak mau mengorek-orek dengan sesama. Mestinya begitu. Karena sudah tahu titiknya. Tetapi berargumen. Berbeda. Itu oke-oke wah. Nanging. Tidak boleh. Makanya jawabannya itu tidak pernah. Menjiwet. Dulu ri. Dias. Gak mau dia. Makanya apa di situ. Aku adalah kamu. Begitu. Kalau sudah tahu dari titik. Alif lam lam ha. Dan di situ. Acara ritual apapun itu sah. Bukan saya salahkan. Saya pancing di. Dari dulu. Dari kemarin. Dari awal itu. Atas itu. Saya pancing. Bisa tidak menjelaskan. Saya tumpah mau tuduh. Saya tuduh menyembah batu. Hindu saya tuduh menyembah batu. Dia bisa menjelaskan. Buddha juga. Buda juga. Kristen juga. Saya tuduh menyembah. Yesus juga bisa menjelaskan. Kamu. Bisa tidak. Bisa jelasin. Dia jelasin. Karena spiritual itu. Karena spiritual itu tidak. Ada di dalam agama Hindu. Buddha dan Kristen. Tapi merangkul. Jadinya itu. Bukan di tengah dan di pinggir. Tapi di jalan. Yang lebih jalan. Itulah jawa. Jawa itu jederan. Wah itu nyobok wibitan. Jadi kalau agama dengan cara bahasa teolog. Adalah suatu kumpulan. Atau sebuah yang ditata. Bersama-sama untuk dilakukan. Untuk kehidupan bersama-sama. Sebuah ketujuran di situ aslinya. Isinya. Sebuah amanah. Yang harus diperjuangkan bersama-sama. Itu agama. Karena apa? Agama itu mencakup dirimu sendiri. Apapun yang semuanya. Apapun itu semuanya agama. Ucapan. Perkataan. Gerak. Melihat itu agama. Bukan agama itu aturan fikir. Fikir itu urutannya. Urutannya untuk kejenjang laku. Lagian spirit dan ritual. Itu bisa menyatunya. Bisa. Karena apa kamu memahami. Bukan apa orang-orang yang ahli spiritual Jawa tidak menggunakan nyembah kusti. Memang Jawa tidak punya konsep menyembah. Tuhan. Maha sempurna. Yang dikatakan Tuhan itu kan tidak bisa dikatakan dengan bahasa. Tapi diwujudkan dengan pola sasi. Maha sempurna. Yang putusnya sembahan. Maha sempurna itu. Lagian juga tidak akan menyuruh. Karena kita itu satu sumber dari Tuhan itu sendiri. Jadi kita kembalinya kepada ilahi robbul alamin. Maha sempurna. Ini lah itu bahasa Arab. Ini lah itu bahasa Arab. Maknanya itu bisa dikatakan Tuhan. Bisa dikatakan ketiadaan batas wujud. Atau bisa kamu katakan suung wingit. Kamu kembali ke situ. Dengan perputaran cakra bumi. Kamu sholat menghadap timur ke barat. Itu mengikuti sirkulasi perputaran alam. Memakai arah untuk menempuh jarak. Angin menempuh. Sesuai angin. Sesuai hurip. Karena bumi itu berputar mengelilingi segini. Matahari. Makanya di situ orang hidup mengatakan sang yang petara agung. Dewa matahari. Gak ada matahari. Gak ada dunia. Jadi ilahi itu sang aku yang ada di dalam dirimu. Sang aku. Bukan aku nafsu. Aku ini enggak. Ini kesadaran. Kalau sudah kesadaran berahmana. Ilahiyah. Ketiadaan ya. Non materi. Ya kamu sudah enggak berlaku. Dalam dunia itu memandang sudah kosong. Di sana tidak ada pertanyaan dengan agama apapun. Di sana di mana? Eh ruang kosong di mana? Makanya nanti tuhu tujuh. Tujuh lapisan. Itu hanya kiasan. Tujuh marta empat tujuh akhirnya larinya. Ini ilmu jawa. Terus tujuh dimensi jiwa. Jiwa itu sepuluh warna. Dimensinya tujuh. Makanya sudah mencapai tujuh dimensi itu dikatakan Nabi oleh Arab. Di sini resi. Karena bisa menjangkau kejadian sebelum terjadi. Kamu kalau meninggalkan jawa dan hindu. Salah pak. Sebelum Islam kamu harus mengahami jawa dulu baru hindu. Buddha baru Kristen. Setelah itu dirahselaraskan dengan bahasa Islam. Muhammad. Itu dong. Kalau kamu menentang mereka ya gak akan dapat ilmu akhirnya. Makanya konsep Muhammad. Nubuah Muhammad ada di Hindu. Tapi-tapi Hindu. Nubuah apapun. Juga Yesus. Kenapa di Hindu semuanya? Jawa. Uno. Bertemu dengan Jakarta. Saling serap menyerap awalnya. Lalu dibawa ke Hindu. Sindu sana. Dibawa ke Arab. Sampai melosok kemana-mana. Hingga akhirnya agama itu bernama Islam. Muhammad itu kalau untuk orang Hindu. Atman. Sang Atman. Nanti larinya ke Afataraka. Jagat alit jagat besar. Sudut empat. Satulur papat lima pancer. Catur sana. Catur sahabat. Sama. Sinkron nanti ketemunya. Kalau olah-olah fikir urusan kamu pak. Itu kesepakatan. Yang mempunyai fikir pak. Hakum. Kalau gak sepakatnya gak jadi. Ini kelihatannya. Delemingnya Adib ini kok lancar. Mungkin ini habis kentu kali ya. Habis kentu. Dapat pijetan. Sehingga bisa ngerokok. Ngopi dan badok gitu ya ini ya. Kayaknya gitu ini. Kalau apa Jawa itu menerima. Dari Arab. Jangan di Karang. Subakir bertempur dengan Sabtu Balong. Untuk apa maksudnya. Hiasan itu Subakir itu waktu subuh sebenarnya. Subakir itu kamu tuh sebenarnya diajak oleh cara-cara oleh jagat besar. Dalam rosoh. Kamu karena dibangun. Dan Tuhan yang menguasai raga kecilmu itu adalah Subakir. Ketika Subakir meninggalkan raga. Selesai. Tak kebrenok. Nah ini kembang kuning Cuk. Gak cek kan ini terleming aja. Jari Sopo. Eh Dib. Suwungiku semu Dib. Neku semu paling gak ngentu. Paling gak ngencuk. Paling gak ngebir seorang Dib. Mung semu. Maka ini semuiku suwungu disi. Karung ngebir. Karung geble. Nanggu buah nih alak mua. Terima kasih.